Kita awali informasi pertama, pemirsa penggerbekan rumah gembong pelaku pencurian lintas provinsi di desa negeri Jemanten, Lampung Timur, berlangsung dramatis. Pelaku ditangkap usai tujuh kali beraksi di sejumlah wilayah. Tim khusus anti bandi 308, Poresta Bandar Lampung, menggerbek rumah pelaku pencurian lintas provinsi di desa negeri Jemanten, Lampung Timur. Pelaku berinisial Haka, pria 35 tahun, diringkus aparat kepolisian saat bersembunyi di dapur rumahnya. Pelaku akhirnya hanya bisa pasrah saat aparat membawanya ke Maporesta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan, pelaku merupakan dalang komplotan pencurian lintas provinsi yang dilakukan dengan empat rekannya. Haka yang diketahui residivis kasus yang sama mengaku, menyasar berangkas serta barang berharga di perkantoran atau gudang industri. Modus operandinya, kapten ini memimpin beberapa pelaku yang merupakan pelaku lintas provinsi. Mereka menunjuk, memetakan, dan menyasar terhadap perusahaan, PT, kantor yang menyimpan uang dalam berangkas. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti uang tunai 10 juta rupiah, empat laptop, dua ponsel, serta mobil yang digunakan saat beraksi mencuri. Tersangka Haka dijerat pasal tentang pencurian dan terancam hukuman tujuh tahun penjara. Sementara empat pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, INews melaporkan.